Ada apa, Patrick? Apa kau tidak lihat aku sedang tidur? Ya, aku tahu kau akan jalan-jalan ke bulan besok, dan aku hanya ingin membawakanmu sesuatu. Sebuah kado? Bukan. Spongebob, apa roket Sandy anti-alien? Tidak ada yang namanya alien, Patrick. Tanya saja sama Sandy. Apa iya? Kau tidak akan butuh penangkal alien untuk perjalananmu kali ini? Penangkal alien? Coba aku lihat. Pengusir alien, pelindung jendela. Tidak anti rampok. Kau benar, Patrick. Sebaiknya kita semprotkan jendelanya. Lihatlah, besar sekali roketnya, Spongebob. Sungguh mengesankan. Ayo. Kita di sini untuk menyemprot jendela, Patrick. Wow, bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Jangan, kita hanya menyemprotkan jendelanya. Aku membukanya, Spongebob. Ayo. Ya ampun, Spongebob. Ini pasti ruang kendali. Iya, tapi jangan sentuh apa-apa ya. Lihat, aku menang. Patrick, Patrick, hentikan. Patrick, sudahlah. Kita tidak boleh di sini terus. Ini roket Sandy. Ini bukan rumah untuk bermain-main. Aku menang, ya. Sekarang ku tinggi. Katakan, Patrick. Itu permainan apa? Entahlah. Ayo kita lihat saja. Patrick, aku pikir. Aku suka roket. Lagi, lagi. Jangan. Baik, satu kali lagi. Sudah cukup. Kita pergi. Tunggu. Tombol ini pasti untuk menyalakan. Patrick, apa yang kau lakukan? Di sini aku yang jadi astronotnya. Dan aku tahu bahwa tombol yang untuk menyalakan mesin ada di sini. Wow, kau menyalakan roket. Spongebob. Spongebob. Kawan-kawan-kawan. Hai, kita berhenti jatuh. Lihat, sekarang kita di luar angkasa. Wih. Turunkan aku. Naikkan aku. Atau apasanya yang benar? Hehehe. Hai, Spongebob. Lihat ini. Hei. Kau dapat rasa gigi dari mentega kacangku. Hehehe. Hehehe. Hei, Patrick. Kau lihat. Aku bisa melakukannya. Hei, siapa yang bikin jadi berat sekarang? Kita pasti mendarat. Asik. Terkadang Spongebob itu bodoh. Sama seperti sekarung kacang. Wow, kelihatannya seperti di rumah. Lihat, itu Gary. Kemari, Gary. Tunggu, jangan dekati dia, Patrick. Apakah kau tidak melihat semua ini hanya tipuan? Alien sedang memproyeksikan ingatan kita kepada lingkungan kita. Mereka sedang membuat kita bingung. Jadi maksudmu mereka mengambil alih pikiran kita dan sengaja membuat kita berpikir bahwa yang kita lihat adalah kenyataan seperti yang kita lihat. Begitu. Benar. Tapi aku tidak akan kalah. Yeah. Kau mengenainya, Spongebob. Sandy pasti akan bangga. Sandy, aku lupa. Dia pasti akan marah karena aku sudah mencuri roketnya. Tidak, dia pasti akan senang kalau aku membawakan alien hidup-hidup untuknya. Ayo, Patrick. Cari yang lebih banyak. Berburu alien. Berburu alien. Patrick, jangan sampai mereka tahu kalau kita sedang mengintai mereka. Berburu alien. Aku pernah melihat itu di TV. Hei, Patrick. Ayo, kita lihat teman-teman kita, Squidward. Dan kita lihat sedang apa dia. Siapkan senapanmu. Lihat itu, Patrick. Itu menjijikan. Haw, haw. Haw, 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 nanak. Bahkan dari dekat semakin jelek. Ayo, kita menganalisanya. Tunggu. Apa itu? Rasanya aku mau muntah. Patrick, kau tahu ini apa? Bau. Bukan, ini sebuah kantung telur. Ayo kita lihat embrionya. Kembar. Oh, Spasbob, cepat sikirkan ini dariku. Lepaskan, lepaskan. Ayo lepaskan. Ayo, ayo lepaskan. Patrick dan Spasbob keluar dari kamarku. Dan kembalikan tetakelku. Dia bangun. Ayo kita tangkap teman gaduan ini. Pergilah. Ada orang di sana? Apa itu? Ada yang tersangkut. Oh, tunggu dulu. Iya, cepat di situ. Sedikit ke kiri. Oh, iya. Benar. Sebelah situ. Ha, ha, ha. Kenap. Ada nelayan. Mungkin ini bukanlah ide yang bagus. Spasbob. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Spongebob, ayo bangun. Dia di sini. Dia siapa? Sebentar biar ku nyalakan lampu dulu. Wajahmu. Katakan siapa yang di sini. Apa ada seseorang di sini? Bukan kakak yang bilang. Oh, iya. Nelayan itu di sini. Nelayan? Nelayan. Dengarkan mereka. Mereka adalah sepasang bayi penakut. Aku sepertinya harus berhenti. Tapi rasanya ini sangat menyenangkan. Ini hampir terlalu mudah. Teman gagal ditutupnya. Tidak ada orang di situ. Sudah semuanya? Bagaimana dengan Gary? Jangan Gary. Itu bisa menahan? Aku harap begitu. Mungkin juga tidak menetapnya dia akan pergi. Oh, iya. Seperti yang di film. Aku adalah nelayan pembunuh. Aku rasa ini air semuanya. Jangan mati dengan celana dalamku. Ini. Mati dalam celanaku. Hei, ide bagus. Kita saling bertukar. Ayo bertukar. Ini untukmu. Sampai mana kita? Oh, iya. Dia akan mengubah kita menjadi stik ikan. Benda itu memakan Squidward. Jangan teman terbaik kita. Kita harus menyelamatkannya. Baiklah. Adegan 33. Aku ingin kau pergi jauh. Dan pergilah. Kau akan kukalahkan, layan. Jangan khawatir Squidward. Kami akan menamatnya muda di monster tua itu. Kita keluar lewat jendela. Rasakan ini. Yang ini juga. Ini lagi. Baiklah. Aku rasa kita berhasil. Tidak perlu berterima kasih. Kami hanya melakukan apa yang teman baik lakukan untuk teman terbaiknya. Dan kita tidak perlu khawatir lagi pada monster tua itu. Ingat, Patrick. Siapa yang dapat, dia yang jaga. Di sana. Aku dapat. Aku dapat. Poin bonus. Patrick, sepertinya ada yang tidak beres dengan Squidward. Dia kelihatan tidak sedarkan diri. Jangan khawatir. Aku tahu harus bagaimana. Jangan lakukan itu, Patrick. Apa yang kau cemaskan? Dia sudah kelihatan lebih baik. Tapi dia masih terasa dingin. Kalau begitu kita berikan kehangatan. Menurutmu dia baik-baik saja? Kau tahu, kau terlalu khawatir. Patrick, Patrick kan ada di sini. Dan sebuah-sebuah aku tahu banyak seolah luka kepala. Percayalah padaku. Oh. Hei, apa itu yang ada di sepatumu? Aku tidak tahu. Oh, sepertinya... Squidward! Jauhkan dariku. Jauhkan dariku. Jauhkan dariku. Jauhkan dariku. Ya ampun. Ini harusnya di sini. Ya, kau benar. Ya, cepat lakukan. Cepat. Patrick. Ayo. Hampir bisa. Ayo. Ayo. Ayo lakukan, Patrick. Kenapa tidak bisa? Lihat. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi dia, Squidward, dia mencair. Aku kira dia sudah mati. Apa yang kalian berdoa lakukan di sini? Tidak. Mundur sana. Pergi. Kalian mau bicara atau aku harus? Tidak. Pergi sana. Kalian berdoa ini kenapa? Jangan sebuti kami. Kami tidak sengaja. Kalian berdoa ini sedang membicarakan apa? Lihat apa yang kalian lakukan pada aku. Kalau kalian bisa aku pegang, asalkan. Kemohon, hantu Tuan Squidward. Jangan ganggu. Ya, hantu Tuan Squidward. Aku mohon. Kami jangan dimarahi. Kami akan melakukan apa saja yang kau inginkan. Cukup. Dengar ya. Hantu Squidward tidak biasanya baik hati seperti hari ini. Dan dia memutuskan untuk membiarkan kalian berdoa dalam takdir kalian yang mengerikan. Yang kalian harus lakukan untuk menembus kesalahan kalian adalah melayani setiap keinginanku. Termasuk... Diam. Sekarang kalian lakukan apa yang kuperintahkan. Sekarang sembuhkan kemarahan dari Squidward. Kok kira menyelesaikannya mudah sekali? Ini makarlah, Gary. Silakan. Maaf, Gary. Aku tidak bisa menguasai diri. Miaw. Kenapa aku lakukan ini? Apa aku gila? Miaw. Tidak, tidak. Squidward benar. Aku baik-baik saja. Aku juga sangat cemas. Semuanya ada di dalam kepalaku sendiri. Gary, kau terlalu cepat jalannya. Lihat aku. Aku, aku baik. Kau lihat, kan? Squidward bilang aku baik. Aku baik. Geri, aku baik-baik saja, kan? Aku tidak apa-apa. Aku masih sempurna, kan? Sekarang aku tidak perlu membeli sepatu baru. Aku tarik lagi, Gary. Ada yang salah dengan... Aku harap aku tidak akan pernah melihat sepatu lagi. Selamat malam, Clary. Siapa itu? Pura-pura tidak tahu saja. Spongebob, aku sudah bilang, kalau kau akan baik-baik saja. Spongebob. Spongebob. Oh, Neptunus. Apa yang sudah aku lakukan? Ini semua salahmu. Baiklah, baiklah. Sadarlah, Sadarlah. Squidward. Sadarlah, sadarlah. Ini tidak akan terjadi kalau aku memberi makan si Bud itu. Terima kasih telah menonton! BersКА Aw aw.... Miau.. Miau, miau? Miau, miau? Miau, . Miau, 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 miau. Miau, 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 Miau. Miau.. Khabis-ad감-ti-da.. Miau, Miau, Miau. Miau, Miau, Miau. Ini akan menjadi kenakalan yang paling gila Aku akan menggambar diriku Dan ketika Squidward membuka pintu Maka yang datang ternyata bukan aku Oh, lihat dia Bagus kan? Tinggal dikasih dasi Siap untuk beraksi Bag, 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 bag Dia menuju pintu Dia mengetuk pintu Squidward membukakan pintu Dan apa yang terjadi? Kita lihat Dia membukul Squidward Hei, sudah berhenti Oh, dia memegang pensilmu Apa yang telah aku lakukan? Kita harus mencarinya Dimana kira-kira dia ya? Mungkin dia ada di dalam gambar nanas yang jelek itu Ayo, kita ke sana Aku tidak mau ke sana Ayolah Patrick, aku di sampingmu Langkah baik Pelan-pelan Hampir sampai Apa yang terjadi? Minyai, minyai Minyai, minyai Minyai, minyai Ayo, mama Ayo, Patrick Aku butuh bantuanmu Apa kita tidak bisa duduk di tempat yang aman? Tidak bisa Aku menciptakan monster ini Jadi aku harus menghentikannya Mengerti maksudku, Patrick? Mana dia si lemah nyonya Kau baik-baik saja, Patrick Finlandia Itu dia Dia berbahaya Lihatnya saja aku sudah muak Matanya yang melatat itu Tubuhnya yang kotak itu Dan dua gigi uang seribuannya itu Dan dasinya yang konyol itu Tapi kalau kau patas dengan semua itu, Sponbob Dia menaruh pensilnya Ini kesempatan kita Dalam hitungan ketiga Kita melompat dan mengejutkannya Asik, pesta kejutan Memangnya ini harulang Patrick, Patrick Lakukan sesuatu Selamat ulang tahun Oh, ini kadomu Sama-sama Tunggu di situ, Dudu Aku yang membawamu ke dunia ini Dan aku yang akan menghabisimu Sekarang Aku akan menghapusmu Apa kalimat terakhirmu? Apa kau bilang? Diam, Dudu Ini demi kebaikanmu Terima ini Dan ini Ini Dan ini Aku Sponbob Pembahas Mi Iblis Tenang Ini hanya sebuah gambar Nah, sudah beres kan, Patrick? Ya, sudah beres Hai, Gary Seharusnya kau melihat Sangat menyenangkan Tapi tahu tidak Aku seperti merasa kangen Dengan Dudu itu Dia sudah seperti anak bagiku Tapi aku senang Kadang kembali normal Selamat malam Pangeran manis Miaw Selamat malam Pensil ajaib Menggambar dirimu di segelas air? Doodle Bob Jangan tersinggung ya Kau mau apa, Doodle? Kau yang Doodle Akulah Spongebob Hati-hati Hei Hati-hati dengan benda itu Hati-hati Aku bilang hati-hati dengan benda itu Hidungku Coba lihat tempat ini Tepat ini seperti kota hantu Lucu sekali, Spongebob Apa? Lampu-lampu bergedip beberapa kali Mati menyala Mati menyala Seperti dalam cerita Hei Squidward Apa yang kau lakukan Dengan tombol lampunya? Aku tidak memainkan tombolnya Ini pasti karena tombolnya sudah tua Apalagi tempat ini harus tetap buka 24 jam sehari Apa? Apa? Halo? Halo? Usaha yang bagus, Squidward Usaha bagus apanya? Telepon berdering Dan tidak ada suara di sana Kau menakut-nakutiku ya? Spongebob Aku tidak melakukannya Oh tenang, tenang Baiklah Apa itu tadi ya? Pertama lampu Kemudian telepon Dan di tembok keluar lendir hijau Tunggu-tunggu Itu sudah biasa Tapi siapa yang mengubah catnya? Siapa yang diangkut bes malam begini? Tidak Mereka menurunkan seseorang Akhirnya kau mengerti juga Tamatlah kita Bukan, bukan itu Aku sangat terharu dengan kegigian yang kau lakukan Kau menyiapkan ini semua Dan berdiri di seberang jalan sana Demi untuk menghiburku Kau pasti sangat menyukaiku Benar-benar terharu Pas, pap Ada dua kesalahan dengan teorimu Pertama Aku ini benci padamu Dan kedua Bagaimana mungkin aku ada di sana Padahal aku sedang berdiri di depanmu Pergi, 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 jangan mendekat Jangan mendekat Tuh sana Pas, pap Apapun ucapanku kepadamu Sebenarnya aku tetap menyukaimu Squidward usir dia Suruh dia pergi dari sini Apa? Cepat pergi Jangan mendekat Pergi Apa boleh aku melamar pekerjaan di sini Aku bawa spatula sendiri Tadi aku sudah telpon Tapi aku tutup lagi Karena aku gugup Kau punya referensi? Tunggu Jadi kau yang tadi menelpon Dan turun dari bis Lantas siapa yang memainkan tombol lampu Jangan akal ya Baiklah Siapa pemilik kapal ini Cepat keluar Ayo keluar Aku mau protes Keliatannya tempat ini tidak asing Entahlah Kenapa? Aku tidak tahu Aku ingat sesuatu Aku tahu siapa pemilik kapal ini Aku hanya tidak ingat namanya Tidak, tidak, bukan Aku, Flying Dutchman Itu dia Squidward Kapal itu miliknya Flying Dutchman Siapa yang menggantung Flying Dutchman di rumahnya? Squidward Dia mau protes pada Tidak, tidak Aku, aku tidak jadi Tapi bagaimana dengan kapalnya yang kotor Pemalas dan sebagainya Dan Aku tidak bilang begitu Menghina kapal orang Lebih buruk dari menghina ibunya Tidak, tunggu dulu Dia bukan bilang ibumu yang kotor Tapi kapalmu Selanjutnya Selanjutnya kalian Hampir saja Selamat datang Yang tadi hampir saja Selamat datang Hei, kenapa mereka bertingkah seperti tadi Kau menyambut mereka dengan selamat datang Kalau kau minta aku Jadi, kau mau mencobanya lagi? Mungkin saja Sekarang bagaimana? Tidak, tidak, jangan, jangan, jangan Sekarang dengarkan Bagi siapapun yang menginjakkan kakinya ke kapal Flying Dutchman tanpa diundang Maka akan menjadi kru hantunya untuk selama-lamanya dan Dan selamanya Jadi kami akan dapat kartu nama Kau adalah bagian dari anak buahku sekarang Dan tugas kita adalah berlayar dan menakut-nakuti orang Itu akan sangat meletihkan Capek pikiran Dan berulang-ulang sama seperti saat Sekarang dengarkan aku, Tuan Kalau kau mengira aku sudi berada di kapal ini 5 menit saja Maka kau pasti sudah gila Maksudku, lihatlah tempat ini Ini menjijikan Siapapun akan berkata bahwa menggantung lapu minyak di papan kayu adalah ide yang bodoh Sekarang apa lagi? Kukira kau akan memberikan padaku Sangat bagus, sir, macam apa ini? Ada lagi yang mau masuk ke sumur keputusasaanku Tidak, kami tahu di mana tempat kami sekarang Kami akan lakukan apa yang kau katakan Kalau begitu mulailah mengepel deck sekarang Lihat Patrick, alat pel hantu sungguhan Dan aku dapat ini Dengar, kita akan menakut-nakuti bikini bottom nanti malam Agar terasa sedikit seram Jadi aku mau kapal ini kelihatan bagus dan berhantu Maksudmu kau mau kapal ini kelihatan bagus dan menyeramkan? Aku rasa kita bisa Oh tidak, aku rasa maksudnya agar kapal ini kelihatan bagus Makanya itu menakutkan Atau mungkin dengan terlihat menakutkan? Kau lupa kapal ini sebenarnya kelihatan bagus? Aku tidak mengerti Dengarlah, ini mudah Sudah, jangan pikirkan artinya Aku hanya ingin kapalku terlihat menyeramkan Selesai Kau tahu, lumut tumbuh di bagian atap dan serangga dibang cuci piring Jadi kau tidak mau terlihat bagus ya? Cepat! Hidupan pelaut sungguh menyenangkan Sebuah kehidupan yang sungguh menyenangkan Sungguh malam yang seru anak-anak Melonglonglah bersamaku Supaya kita bisa membuat suasana Tujuh lautan menjadi penuh ketakutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!